PENJARANGAN PENJARANG PENJARANGAN BANYUWANGI RIBON pada tanggal 11 Januari 2021 lalu ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam upaya kebangkitan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi melesat cukup tinggi. Jika saat pandemi tahun 2020 sempat minus 3,58 persen, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi kembali melesat naik 4,43 persen. Pengangkuran terbuka juga terus berkurang sehingga prosentase kemiskinan 7,51 atau berada di bawah tahun 2019 yakni sebesar 7,52 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi Pemkap dan masyarakat Banyuwangi untuk melaksanakan tiga pilar Banyuwangi RIBON. yakni penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan merajut harmoni. Dalam penanganan pandemi, Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestian Dhani bersama Forkopimda Banyuwangi melakukan pengendalian dengan tracing, testing, dan treatment. Pemkap Banyuwangi menyiapkan rumah sakit umum daerah, puskesmas, dan rumah sakit swasta bahu-membahu menjaga fatalitas pasien. Angka kesembuhan terus meningkat sehingga ketenangan masyarakat terjaga. Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemkap Banyuwangi mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Berbagai objek wisata kreatif di antaranya Pantai Cacalan melengkapi keindahan kawah Gunung Ijen yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Geopark Global. Kreatifitas masyarakat diberikan wadah seluas-luasnya, terutama budaya dan kesenian lokal. Sehingga Banyuwangi Etno Karnival dan Gandrung Banyuwangi dapat digelar kembali pada tahun 2021. Event-event budaya dan sport tourism turut berperan menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk menggerakkan ekonomi rakyat, Pemkap Banyuwangi menggandeng kantor pos untuk pelayanan kiriman barang. Bupati Ibu juga mempelopori pentingnya belanja ke pasar tradisional, mengonsumsi produk lokal sebagai upaya membangkitkan ekonomi masyarakat. Tampak Ibu sekalian yang sehormati BEC pada tahun ini mengusung spirit the magic of Ijen Geopark. Penetapan Ijen Geopark sebagai bagian dari jaringan Geopark dunia oleh Dewan Eksekutif UNESCO Global Geopark atau UGG di Paris, Perancis. Sengaja tema ini kami pilih sebagai bagian dari rangkaian BEC. Karena sebagai ungkapan rasa bangga kami masyarakat Banyuwangi atas ditetapkannya Ijen Geopark sebagai anggota jaringan Geopark dunia atau UNESCO Global Geopark. Dan lewat BEC lah kami ingin menunjukkan keindahan Ijen Geopark Banyuwangi kepada layak-layak luas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui pagelaran Banyuwangi etno-karnival ini, kami ingin menjadikan event ini sarana dalam menggapai tiga hal. Yang pertama, kami ingin event ini menjadi cara kami untuk merawat dan mengembangkan beragam kearifan lokal yang dimiliki oleh bumi belambangkan. Mulai dari seni, budaya, hingga relasi sosial antarumat. Yang kedua, kami ingin mendorong pemulihan ekonomi lewat beragam atraksi yang kami gelar. Kita berharap para pelaku seni, budaya, pelaku wisata, pelaku kuliner, UMKM, dan oleh-oleh khas Banyuwangi semuanya bergerak sehingga bisa memicu sektor-sektor lain untuk berkembang. Ini juga termaksud bagian dari gerakan Banyuwangi Rebound yang sudah kita launching. Untuk membangun harmoni sosial, Bupati Ipuk Vestian Dhani melakukan gerakan bunga desa, yakni Bupati Ngantor di desa, untuk memastikan pelayanan publik dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Budaya gotong royong terus dijaga karena menjadi kekuatan masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Toleransi beragama diimplementasikan secara nyata hingga kelapisan masyarakat bawah. Masyarakat bahkan membangun tugu keberagaman sebagai pengakuan bersama terhadap semangat kebinekaan di tanah pelambangan.